Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Salva yang terbaru dan terupdate Semakin tak karuan rating ikatan cinta turun meski ada Amar Joni nasib Amanda Manopo dan Arya Soka terancam penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Nah guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian dan semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Salva tentunya guys ya Nah guys tonton video ini sampai selesai gar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya dilangsir dari Tribun Batam ID rating sinetron ikatan cinta masih mengalami penurunan nasib Amanda Manopo dan Arya Salva sebagai bintang utama tampaknya akan mulai terancam diketahui ikatan cinta telah menambah pemain lain yaitu Amar Joni meski telah menambah Amar Joni sebagai pemain baru rating ikatan cinta cinta masih mengalami penurunan walaupun demikian ikatan cinta masih berada di posisi utama rating ikatan cinta menurun drastis yakni 6 atau 28,6 persen puncak jatuhnya rating sinetron ikatan cinta tersebut terjadi pada penayangan episode ke-684 yang tayang pada Senin 4 April 2022 seperti dilansir melalui unggahan akun Instagram etama underscore 130 186 Selasa 12 April 2022 banyak penonton ikatan cinta yang menilai semakin jatuhnya sinetron Amanda Manopo dan Arya Saloka itu dipicu oleh jalan cerita antara Nino dan Reina yang semakin penuh drama apalagi kini Amar Joni selaku pemain pendatang baru berada di kubu lawan Amanda Manopo dan Arya Saloka hingga membuat para penonton semakin enggan untuk menyaksikan intinya kedatangan Amar Joni Mahendra bikin makin males nonton karena dia bongkar-bongkar kasus selama yang sudah jelas nanti ujung-ujungnya ke mana dah lah saya setuju ditawatin aja kasian pemain kru juga kalau kualitas ceritanya udah nggak bisa dipertahankan kata salah satu fans ikatan cinta anjloknya rating ikatan cinta pun dikhawatirkan akan semakin mengalami penurunan jelang kepergian Arya Saloka dari paranya sebagai alebaran bukan tanpa sebab rupanya kepergian Arya Saloka dari sinetron ikatan cinta ini hanya berjalan selama dua minggu rencananya Arya menjalani proses syuting untuk film daya lebar drama bersama bersama Dela Dardian yang diproduksi oleh MNC alhasil selama proses produksi film layar lebar barunya Arya Saloka pun harus meninggalkan Amanda Manopo di sinetron ikatan cinta meski sementara waktu akan kehilangan arsyat Arya Saloka di sinetron ikatan cinta kembali diramaikan dengan karir aktor penatang baru yakni Amar Joni yang berpengar sebagai sang pengacara Nah guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati